mobil baru saja dipasang termostat kok temperaturnya segini ya tapi jangan panik dulu jangan khawatir dulu jadi temperatur panas itu belum tentu mesinnya panas maksudnya itu pengunjuk temperatur itu menunjukkan panas mesin itu belum tentu kondisi sebenarnya itu panas jadi harus perlu diperlustikan dengan terometer dulu panasnya berapa nanti baru itu bisa diketahui hasilnya kalau kita hanya mengandalkan panel temperatur kalau panel temperaturnya itu error ini error kita akan kelabakan atau kesulitan bahkan nanti akan salah analisa dan salah sasaran bisa jadi yang error itu temperaturnya panel temperaturnya kita malah menurunkan cylinder head karena mencari panasnya dulu saya pernah mengalami teman-teman punya owner kendaraan yang mencari mesinnya itu panas terus ya temperaturnya panas terus dikiranya cylinder headnya akhirnya mesinnya diturunkan cc cylinder head ganti pack head akhirnya malah ganti yang lain-lain ganti liner juga ternyata setelah dipasang itu tetap panas karena ternyata ya seperti ini contohnya ini mesin ini temperaturnya panas di speedometernya kalau kita tidak jeli kita tidak waspada kita tidak teliti dikiranya itu yang panas mesinnya padahal sebenarnya mesinnya enggak panas yuk kita buktikan pada temperatur mesinnya ini 7 antara 74 76 jadi temperatur mesinnya 76 ini bukanlah temperatur yang overhead ini adalah hampir mendekati temperatur kerja belum begitu panas temperatur temperatur panas itu kalau sudah di atas 95 itu baru bisa kita katakan itu sudah mendekati panas kalau penter mobil bensin temperaturnya sekitar 95 ya tapi kalau diesel penter itu rata-rata 85 90 itu tapi kalau di atas 90 itu buit baru bisa kita mencari permasalahan yang lain misalnya radiatornya tidak buntu kipasnya tidak kencang atau dan sebagainya nah ini temperaturnya cuma segini 81 sekarang 80 jadi masih temperatur kerja ini berarti bukan suatu masalah pada mesinnya tapi yang salah adalah indikator temperaturnya coba kita matikan ya kita matikan dulu mesinnya nah ini ternyata juga bisa turun ya temperaturnya disini bisa turun kalau kita matikan mesinnya temperaturnya bisa turun kita coba cabut switch temperaturnya switch temperatur kita cabut terus kita on kan lagi ya yang error itu dimana kita akan mencari nah kita cabut kita kontak nah ini teman-teman ya jadi kita kontak saja ini sudah naik padahal ini tanpa disambungkan ke panelnya berarti yang error kan ininya nah jadi caranya kalau sudah seperti ini kita hanya bisa mengkalibrasi saja ya jadi mengkalibrasi itu kita akan menyesuaikan temperatur ini berdasarkan temperatur kerja jadi caranya mesin kita panas sampai temperatur kerja terus jarum kita posisikan kita jabut kita lepas kita posisikan di bawah separuh dikit jadi nanti kita akan bisa melihat pergerakan jarumnya itu kalau panas nanti bisa naik 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 dan sebagainya jadi kalau kita kalibrasi itu mesinnya sudah kita panas sampai temperatur kerja ini tadi sudah di 80 berarti kan sudah oke ya ini jarumnya kita jabut kita lepas terus kita pasang di eh bawah separuh nanti tapi sebelumnya ini akan kita jumper dulu ke masa kabelnya apakah ia bisa naik sampai puncaknya atau enggak jarumnya ini kalau bisa naik sampai puncak berarti ini panel ini masih bekerja ya ini kita shotkan ke masa dulu kalau nanti jarumnya bisa naik full ke atas berarti panel yang tadi masih bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi temperatur mesinnya Oke kita coba kita kontak wah ternyata bisa naik ya full berarti kita tinggal sesuaikan saja ini mesin sudah di panasih di tempat kerja nanti jarumnya kita sesuaikan gitu aja ini speedometernya kita telanjangin dulu kita lepas covernya ini nanti sambil kita bawa jalan sambil mencari temperatur kerja ini kita bawa termometer nah kalau nanti temperatur mesin itu sudah berada di 82 atau 80an ini kita jabut ke lepas kita arahkan ke bawah separuh sedikit gitu ya teman-teman sudah kita pakai jalan di penunjuk temperaturnya segini nah ini akan kita periksa dengan menurunkan termometer temperatur mesinnya itu berapa teman-teman nah sebenarnya panas mesin tidak menakutkan ya karena menurut saya ini wajar tapi ya tetap perlu kita perlu kita perbuktikan dengan termometer nah ini berarti kan antara 75 ya masih 75an coba ini mesin belum begitu panas 74 tapi kondisi di panas itu sudah seperti itu jadi ini akan kita kalibrasi saja maksudnya kalibrasi ini jarumnya kita lepas kita posisikan ke bawah separuh karena ini bukan dari sensornya yang bermasalah ya kalau dari sensornya itu bisa kita ganti sensornya tapi ini bukan sensornya karena tadi sudah kita buktikan kita lepas kabelnya saja kita kontak jarumnya naik berarti kan ininya saja yang kurang tepat jarum penunjukannya dari ini kita jabut kita lepas dulu jarumnya kita jabut pakai tangan hati-hati ini sudah kita lepas seperti ini jadi kadang jarum itu ada yang agak kendor ya di dalamnya sini terhadap kendor jadi apabila dilepas itu bisa mudah makanya kalau lama dipakai itu kalau ini sudah oblak longgar itu kadang anu teman-teman bisa geser sendiri jadi harusnya bahwa ini bisa naik dinding bisa harusnya ke bawah ini karena getaran bisa tiba-tiba itu naik sendiri bukan karena panelnya sepedonya yang rusak tetapi karena ini jarumnya itu sama jarum penunjuk ini sama pinnya ini sudah sudah agak lunggar jadi seperti itu ceritanya nah kalau idealnya akan seperti ini kalau penter 2 2 temperatur 74 itu kalau penter kota itu biasanya segini jadi ini kita tempatkan segini saja ini akan pas kalau segini ini kita bawa pulang nanti akan kita perkuat ya dari kita kasih sealer jadi sebelum kita tancapkan kita kasih sealer dulu biar nanti kalau kering agak lebih menggigit gitu teman-teman coba ini kita matikan nah jadi kalau jarum itu longgar teman-teman ya itu ceritanya itu kalau dimatikan itu kan jarumnya akan jatuh ke bawah sini akhirnya ini geser jadi lama-lama geser dikit-dikit akhirnya seperti itu jadinya oke ini akan kita bawa pulang nanti kita berkuat di sana untuk temperatur kita posisikan di posisi ini ya jadi biar sesuai dengan umumnya penter kota lainnya kalau penter kota itu emang di bawah separuh ya tapi kalau penter kapsul itu emang di tengah-tengah jadi jangan jangan salah kalau penter kota itu temperatur kerja itu penunjukkan di panel speedometer itu di bawah separuh jadi kalau sudah sepak sudah agak separuh atas itu emang mencurigakan tapi tidak untuk penter 25 yang kapsul penter 25 yang kapsul itu standarnya itu separuh temperatur 80 75 itu separuh ini kita bikin segini saja terus kita cek lagi temperaturnya nah insyaallah ini 78 derajat insyaallah ini temperatur aman kita cek bawah-bawah nggak ada yang rembes nggak ada yang bocor berarti ini sudah siap untuk dipakai lagi jadi permasalahannya ada di panel temperatur tadi yang tidak sinkron sama temperatur sesungguhnya pada mesin ini teman-teman sekarang sudah kita perbaiki semoga ini bisa eh berguna dan bermanfaat postingan ini video ini bagi teman-teman semuanya Amin selamat menikmati selamat menikmati